yang salam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada mereka. Al-fakna bihim durri yatahum. Maka akan kami kumpulkan mereka bersama keluarga mereka, bersama anak keturunan mereka ketika di surga. Meskipun bisa jadi tingkatan amal mereka berbeda. Coba saya kasih ilustrasi Bapak Ibu bisa bayangkan. Anda berada di pacitan. Di depan Bapak Ibu ada hidangan makanan yang enak. Tahu tunah, abon tunah, terus apalagi ikan tunah dan anekasar batunah. Masya Allah. Baru tahu saya ternyata produksinya ada di sini. Iklannya sampai Jogja, Pak. Ada baliho besar di sana. Tahu tunah. Sudah lama itu. Saya baru tahu kalau produsennya ada di sini. Masya Allah. Ini promosi lah, Pak. Online ini. Sayur. Jadi, Anda, di depan Anda ada banyak sekali makanan enak. Tiba-tiba dapat WA dari anaknya yang sedang kuliah di luar kota. Pak awa waras atau telas. Ikuah na'eran di duit raih somangan, Pak. Kira-kira jenengan yang sedang dalam kondisi menghadapi makanan yang serba enak. Tapi dapat kabar anaknya kaliran. Belum makan. Karena uangnya habis. bisa enggak menikmati makanan itu. Bisa kira-kira jalan. Bisa? Bisa. Sebagai orang tua, karena kita ini bukan binatang. Kita punya perasaan. punya jiwa, punya perasaan. Sehingga rasa enak itu tidak hanya sebatas indera pengecapan, tapi juga masalah perasaan. Meskipun di depannya makanan yang enak, tapi kalau dia dapat kabar keluarganya dalam kondisi seperti itu, mungkin dia enggak bisa perasakan penikmatan. Karena belum tentu indera itu berhubungsi maksimal kalau perasaannya dalam posisi enggak enak. Ada sebuah video ya. salah seorang pengedar narkoba atau bandar yang dia sudah akan diponis hukuman mati. Dan hukuman matinya besok. Hari ini dia diberitahu hukuman matimu besok. Terus dia bilang kepada petugas, kalau saya sudah tidak lagi diizinkan untuk bebas dan besok saya akan dikasih hukuman mati. Saya minta berikan saya satu kesempatan. berikan saya makanan yang paling saya suka. Kamu minta apa? Akhirnya dia menyebutkan makanan yang paling dia sukai. Dikasih Pak, makanan yang paling dia suka. Terus dia makan. Saat makan itu di video Pak. Dia makan di video itu tangannya kebetar Pak. Dia makan itu sambil tangannya kebetar Pak. Karena dia besok akan dihukum mati. Dalam posisi di depannya makanan yang paling dia suka. Sebab manusia punya perasaan. Indra tidak akan bisa berfungsi maksimal ketika perasaan seorang manusia tidak haruan. Karena itu bagian dari pelengkap. Bagi mereka yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, Allah pertemukan mereka dengan anak keturunannya apabila semuanya dalam konizimu mu'mi. Baik. Lalu bagaimana cara Allah mempertemukan itu? Ibn Abbas Radul Alhumah menjelaskan Sesungguhnya Allah mengangkat derajat anak keturunan orang-orang yang beriman. Ketingkatan surga yang lebih tinggi agar bisa bertemu dengan orang tuanya meskipun bisa jadi dia lebih rendah amalnya dibandingkan orang tuanya. Agar orang tuanya bisa semakin bahagia karena ketemu anak keturunannya. Kemudian disebutkan dalam melihat yang lain. Dirihatkan oleh At-Tabrani yang juga dikutip oleh Al-Hafid Ibn Kathir dalam tafsir ini. Dari Ibn Abbas Radul Alhumah Apabila ada orang yang masuk surga Maka orang itu akan bertanya Dimana Bapakmu? Dimana istriku? Dimana anakku? Yang dia tanya adalah orang terdekat yang ada dalam lingkaran keluarganya. Faiyukal maka disampaikan kepada orang ini Mereka ini amalnya tidak sampai sebagaimana amal kamu. Maka mereka di tempat yang berbeda dengan kamu. Sebab surga itu bertingkat yang tingkatannya tergantung dari apa Pak? Derajat amal dan takwa yang dimiliki oleh masing-masing penghuninya. Sehingga manusia yang derajat surganya paling tinggi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam derajat surganya paling tinggi karena beliau adalah orang yang paling bertakwa dan orang yang paling tinggi derajat kesolehannya dibandingkan yang lain. Baik. Dalam satu keluarga tingkat takwanya bisa jadi beda-beda. Ada keluarga yang bapaknya lebih bertakwa daripada anaknya sebaliknya ada keluarga yang anaknya lebih bertakwa dibandingkan bapaknya anaknya masya'allah hafidh quran bapaknya alif pinggong gaizho moco sehingga berbeda tingkat takwa demikian mula suami istri namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat sehingga mereka yang berada di surga yang lebih tinggi akan dipertemukan dengan mereka yang berada di surga yang lebih rendah bagaimana cara mempertemukannya yang lebih rendah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih rendah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar dia bisa ketemu dengan yang lebih tinggi karena itu di lanjutan ayat Allah katakan dan kami tidak mengurangi amal mereka sedikitpun artinya yang terjadi bukan yang tinggi dibawa turun tapi yang dibawa dinaikkan ke subhanahu maka jamaah yang kami hormati memiliki keturunan yang salah itu investasi yang besar yang insyaallah manfaatnya akan bisa kita dapatkan pada saat orang tua itu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di surga karena mereka akan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'alam sudah masuk waktu isya' dan kita akan salat terlebih dahulu insyaallah nanti kita lanjut setelah salat isya' wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wassalamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu ala ala ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa mansara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yawmiddin alhamdulillah alhamdulillah puji syukur kita haturkan khadirat Allah kembali kita lanjutkan kajian yang tadi kita beri sejenak untuk melaksanakan salat isya' kami masih menyampaikan dan membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat At-Tur ayat 21 waladhina amanu wa tabaathum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' orang-orang yang beriman dan anak keturunannya juga beriman maka nanti kami akan kumpulkan mereka bersama anak keturunannya dan kita tadi menyampaikan sebuah riwayat yang diraitkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas r.a ketika seseorang masuk surga maka dia bertanya kepada Allah ta'ala terima kasih